Pemirsa gara-gara persoalan tanah, seorang pria di Boneh, Sulawesi Selatan, tewas dibunuh iparnya. Korban ditemukan tewas di kebun miliknya. Madaremeng pria berusia 60 tahun, warga desa Tachipong, kecamatan Amali, Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas bersimba darah di kebun miliknya. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang datang ke kebun korban untuk meminta ubi. Namun, mereka mendapati korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara segera mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi. Tidak lama kemudian, polisi menangkap pelaku berinisial A yang merupakan ipar korban. Dari hasil penyidikan, pelaku sakit hati karena korban merusak tanaman dan mengambil buah di kebun milik pelaku. Bahkan korban diduga ingin menguasai kebun milik pelaku. Karena korban ini sering melakukan penusakan tanaman, ataupun mengambil buah dan bahkan ingin menguasai harta warisan kebun tersebut. Ada persoalan lahan di sini, Pak? Iya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bones, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra Maya, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.